Dengan kata lain, kita harus lupa puasa, baru boleh makan kayak Chelsea. Tapi gimana caranya biar kita bisa lupa, Bang? Terus gimana caranya kita bisa tahu kalau kita lagi lupa? Kita harus berkolaborasi, bekerja sama sebagai satu tim. Maksudnya gimana, Bang? Kita harus saling memantau. Begitu salah satu di antara kita bertiga, ada yang kelihatannya lagi lupa, langsung kasih makan. Setuju. Tapi itu giliran, kan? Ya iyalah. Kasih makan apa? Punya duit aja juga enggak. Lu gimana, Siki? Kan masih ada sisa gorengannya Chelsea yang disita sama Bang Jack. Kita ambil aja diam-diam. Mudah-mudahan orangnya masih pulas, oke? Oke deh. Come on. Hah? Ha-he-ho, ha-he-ho. Assalamualaikum, kek. Gue bangun tidur tadi lapar, Din. Tapi masih banyak nih gue sisain buat lu, rumah. Puasa, oi. Puasa. Gorengan pembawa bencana. Udah dua orang yang jadi korban. Ini harus disingkirin jauh-jauh nih. Kacau nih, kacau. Puasa temen kita hari ini. Amit-amit deh. Hati gue terpukul. Baru dideketin sama gorengan. Imannya udah pada loncat. Untung saya keburu dateng. Coba kalau enggak. Abang udah keburu mesen cendol. Istikbar, Bang. Istikbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, Din. Iya, Din. Nggak lupa, Din. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Juk, Juk. Bawa sisanya keluar. Mari, suat, suat, suat. Suat. Gue jadi lupa ya kalau gue puasa. Tuh kan. Gue juga lupa minum dah. Gue perlu diingetin sih. Serat dah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Perlu diangetin lagi enggak nih? Udah dingin. Yang penting masih bisa dimakan. Eh, ingat ya. Begitu salah satu di antara kita kelihatan lupa puasa, langsung sodorin gorengan. Tapi jangan dihabisin. Oke.